Assalamualaikum, kembali lagi di Kupas Film, bareng gue Abi Setelah dua film horror dan sebuah film romkom bikinan V-cinema Gue cukup skeptis bahwa pada akhirnya Jessica Mila Yang notabene merupakan lulusan Akademi Sinetron Bakal memberikan performa acting yang jauh lebih luas Melepaskan treatment kaku khas layar TV-nya yang sangat mengganggu Menariknya, di Imperfect, Mila berada di bawah pengarahan Ernest Prakarsa Akankah pada akhirnya ia mengeluarkan potensi terbaiknya? Tapi sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih kepada sponsor video ulasan kali ini Niaga Hoster, penyedia layanan hosting dan domain Yang menawarkan pelayanan terbaik di kelasnya dengan harga yang terjangkau Beberapa varian layanan yang bisa kalian pilih sesuai kebutuhan Antara lain unlimited hosting, cloud hosting, cloud VPS, dan domain Nah satu hal yang menjadi favorit gue, Niaga Hoster memberikan domain dan SSL secara gratis Sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi membeli domain atau memasang SSL pada website kita Niaga Hoster juga menawarkan layanan cloud hosting dan cloud VPS Bagi kalian dengan kebutuhan terabyte yang cukup besar Atau kalian yang sedang merintis startup Tentunya dengan varian beragam sesuai dengan kebutuhan Dengan hosting yang super cepat karena dukungan light speed web servers Jaminan security karena dukungan teknologi keamanan Immunify 360 Untuk melindungi website kita dari serangan hacker, malware, dan juga virus Yang disempurnakan oleh dukungan tim support yang siap 24 jam memberikan jawaban dan solusi Seandainya teman-teman kebingungan dengan permasalahan hosting kalian Khusus dengan menggunakan kode kupon BIGFOOT Niaga Hoster memberikan diskon 10% untuk setiap transaksi kalian di kolom checkout Bersama Niaga Hoster yang telah memiliki 52 ribu lebih pelanggan di seluruh Indonesia Let's unlock the power of the internet Dan secara mengejutkan, Imperfect adalah film paling nyaman yang gue saksikan dibintangnya oleh Jessica Mila Di bawah pengarahan Detil Ernest yang tahu betul materi filmnya Mila tampil cukup aman, bahkan lebih baik dari yang gue pikir sebelumnya Meskipun secara umum naskahnya terlalu overstop Namun pada awalnya hal tersebut tidak terlalu mengganggu Setidaknya setelah montasi transformasi fisik rara yang terbilang ditampilkan terlalu singkat dan kehilangan momentum Setelah itu, plotnya berjalan begitu terseok-seok Tidak lagi terasa dinamis Dan pada saat yang sama, Ernest sendiri masih mengulur dengan lamban Jalannya penceritaan utama imperfect sehingga durasinya terasa meral Beruntungnya, Ernest yang kerapi awai dengan elemen komedi Jelas sukses besar di sini Di saat elemen dramatiknya terlunta-lunta Setidaknya di bagian awal dan pertengahan Di garda depan ada Kiki Saputri, Syasa Utari, Neneng Wulandari, dan Aci Resti Yang jujur merupakan highlight di film ini Meski tidak secara langsung dimarketingkan sebagai komedi Justru aspek tersebut merupakan aspek paling kuat Dan berhasil membuat gue terbahak-bahak sampai mendetikan air mata Terutama joke tentang BH dan bahasa Sunda Singkatnya, tiap kali keempat geng ini muncul Maka suasana studio akan kembali meriah dengan gelegar tawa Namun yang membuat gue cukup terkesan Langkah beresiko Ernest dengan menghadirkan karakter yang berlimpah Beruntungnya terasa cukup seimbang Tanpa diwarnai aksi overshadowed karakter pendukung Meski faktanya Mila dan Rezara Hadian sebagai love interest Harus berbagi screen time dengan karakter pendukung Kehadiran mereka masih menjadi sentral penceritaan Meski harus diakui tidak memiliki ruang yang lebih leluasa Untuk mengoptimalkan kapasitas acting keduanya Seperti yang telah gue singgung di awal Yang patut disayangkan Kehadiran terlalu banyak ruang-ruang komedik Yang tersekat-sekat dan episodik Membuat premisnya berjalan begitu lamban Momen transformasi yang krusial pun Imbasnya hanya kebagian montas sependek Yang meski memiliki presentasi yang cerdas Tapi entah bagaimana kurang memberi tenaga Bagi perubahan karakter arah Untungnya ketika premisnya seakan jalan di tempat dan kelelahan Masih ada Dewi Irawan, Sharifa Danish, Yasmin Nepper Dan tentu saja Karina Swandi yang semakin membuat ensemble cast imperfect Terlihat begitu bersinar dan kaya rasa Ernest berusaha tidak menyudutkan satu karakter tertentu Namun secara lengkap memberi mereka motivasi dan setup yang memadai Sehingga membuat jajaran karakter utamanya terasa begitu manusiawi dan mengundang simpati Walau harus diakui Sebagai contoh karakter-karakter yang diperankan Uus dan Wanda Hamida Terasa sia-sia keberadaannya Sementara aspek dramatik yang masih akan menampar keras Meski kehadirannya sedikit terlambat Sentuhan-sentuhan seperti inilah yang gua rasa membuat karya-karya Ernest berbeda dari sutradara lainnya Membuat karya-karya Ernest berbeda dari sutradara lainnya Begitu juga dalam mengeksekusi tema besarnya Yang dibungkus dengan cara yang manis, efektif, dan esensial Yang pada akhirnya akan menjadi penawar beberapa ketidaksempurnaan film ini Boleh setuju, boleh tidak Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan tombol bell notifikasi Luangkan waktu untuk like jika kalian suka video ini Bijaklah selalu dalam memilih tontonan Kita jumpa lagi di episode kupas film berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!